Jalan Perayaan Hari Raya Iduladha 1443 Hijriah Masyarakat peternak dihimbau tidak perlu risau dan panik menghadapi virus PMK Apalagi menjelang hari raya Iduladha permintaan hewan ternak khususnya sapi relatif cukup besar Pusat Veteriner Pharma atau Pusvetma Surabaya Yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Kementerian Pertanian di Surabaya Menargetkan pembuatan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku selesai sekitar bulan Agustus 2022 mendatang Menunggu selesainya pembuatan vaksin serta dilakukannya uji klinis Pemerintah juga mengupayakan impor vaksin PMK dari negara lain Koordinator Pemasaran dan Distribusi Pusvetma Surabaya Dokter Hewan SNR Anieka Rohma ditemui di kantornya mengatakan Kasus kematian hewan ternak karena virus PMK relatif rendah Yaitu di bawah 5% Upaya mendatangkan vaksin PMK dari luar adalah sebagai langkah pemerintah yang tidak tinggal diam Terhadap adanya virus ini Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah biosikuriti Yaitu lalu lintas yang pertama adalah lalu lintas ternak Jadi kalau sudah ada yang sakit mohon untuk bisa dikarantina Di isolasi supaya yang lain tidak terkena, tidak terjangkit Upaya lain yakni dengan melakukan penyemportan disinfektan pada kandang ternak Dengan menggunakan air yang sudah dicampur citron citric acid Vaksinasi menjadi solusi dan harapan bagi peternak di seluruh Indonesia Dengan adanya vaksin wabah PMK Diharapkan Indonesia kembali menjadi negara bebas PMK Tidak perlu resah karena apa penyakit PMK ini tidak menular ke manusia Itu catatan yang pertama Yang kedua, dagingnya bahkan produk-produk dari hewan itu masih bisa dikonsumsi Dengan catatan harus dimasak dengan benar Sementara itu beberapa pedagang hewan kurban mengaku tidak banyak khawatir Dengan kesehatan hewan kurban jelang itu latha Misnun, salah satu pedagang hewan kurban di Surabaya Sudah mengantisipasi kesehatan hewan kurban Dengan mendatangkan tim kesehatan hewan Dan melakukan penyuntikan vaksin pada hewan kurban Hal yang sama juga diungkapkan pengurus musholah Nurul Iman Sidoarjo Nur Asik Yang tidak takut dengan adanya PMK Oleh karena itu, ia membeli hewan kurban yang sudah dinyatakan sehat oleh pemerintah Dan sudah melalui tes kesehatan Kita jaga kualitas sapinya Dan kita lihat apakah itu sudah disurvei secara kedokteran Atau benar Ini saya mencari ada di lokasi Dari Surabaya, tim InfoJatim melaporkan Dari Surabaya, tim InfoJatim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.